Intro Saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim saya Shalom teman-teman yang dikstuhkan bertemu kembali dengan saya Kersawgo di channel ini Di kesempatan ini secara khusus saya akan mengajak kita mendengarkan video pernyataan yang disampaikan oleh pendeta Gilbert Di dalam konpa yang memberikan ilustrasi mengenai ibadah orang Kristen dan agama yang lain Karena dari pernyataan yang disampaikan dalam video tersebut membuat dia viral Karena ada banyak masyarakat Indonesia yang memberikan tanggapan reaksi terhadap pernyataan yang disampaikan oleh pendeta Gilbert Nanti di akhir saya juga akan memperhatikan kepada Anda permohonan maaf yang disampaikan oleh pendeta Gilbert Terkait dengan pernyataan yang disampaikan beberapa waktu lalu Nah di dalam kesempatan ini saya secara khusus akan menyoroti pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pendeta Gilbert Dan perlu saya tanggapi dan berikan penjelasan dari statement-statement yang disampaikan Nah kita langsung saja simak cuplikan video berikut ini Ya di bagian pertama ini pendeta Gilbert memulai dengan kalimat Kita itu harusnya bersyukur karena kita ibadahnya satu kali satu minggu Berbeda dengan agama sepupu kita Mereka beribadahnya lima kali dalam satu hari Perlu saya beritahu kepada Anda bahwa memang orang Kristen beribadah setiap minggu Atau satu kali satu minggu secara rutin di gerejanya masing-masing Tetapi bukan berarti orang Kristen tidak beribadah setiap hari di rumahnya, di keluarganya Atau secara pribadi sesuai dengan waktu yang ditentukan Semestinya orang Kristen itu beribadah setiap hari di rumahnya masing-masing Atau juga mengikuti kegiatan-kegiatan rohani seperti persekutuan keluarga Persekutuan wanita, bapak-bapak, pemuda Sesuai dengan waktu yang ditetapkan di gerejanya masing-masing Memang secara rutin orang Kristen beribadahnya itu satu minggu satu kali Tetapi begini, kadang-kadang orang Kristen ini kurang tahu bersyukur Sudah tidak ibadah di rumah, tetapi pada waktu minggu juga tidak beribadah Nah ini menjadi satu evaluasi bagi kita sebagai orang Kristen Bagaimana dengan kekristian kita? Apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan baik dengan datang beribadah Tiap minggu secara rutin Atau secara konsisten juga kita beribadah setiap hari Sampai kita bertemu dengan jemaat setiap minggu Kita lanjut Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu gak kenapa? Karena bayarnya 10% Ya, di bagian kedua ini Perdita Gilbert memberikan pertanyaan Kenapa kita ibadahnya satu minggu satu kali? Karena memberinya itu 10% Dan ini yang saya tidak setuju Bukan karena kita memberikan perpuluhan 10% Sehingga kita ibadahnya satu kali satu bulan Bukan Tidak ada hubungannya itu Kita lanjut Nah, ini agak rancu ya Perdita Gilbert mengatakan Saya tidak mau berdebat dengan perpuluhan Kalau Anda ingin memberikan perpuluhan Silahkan Tapi kalau tidak Dikatakan apa? Tapi bayar pakai 2,5 Maksudnya apa? Nah, kita lanjut supaya lebih jelas ya Gak usah 10% 2,5 Tapi sembayangnya 5 kali sehari Iya dong Enak aja Udah cuma 2,5 Mau seminggu sekali Beda kelas Dari mana, mana, mana Masuk gereja Langsung masuk Kita orang Islam Diajarin Bersih Sebelum sembayang Cuci semuanya Saya bilang Lu 2,5 Gue 10% Bukan berarti gue jorok Disucikan oleh darah Yesus Dan itulah yang dimaksudkan oleh pendeta Gilbert Nah, apa hubungannya coba? Ya Orang Kristen Ibadah satu minggu satu kali Karena berikan perpuluhan 10% Sementara Kalau tidak berikan perpuluhan Berarti Harus kasih 2% Tetapi Dengan syarat Sama seperti saudara sepupu kita Harus Satu hari Lima kali Apa hubungannya Pak Pendeta? Kita lanjut ya Lu harus tepok tangan Lu 10 atau 2,5? Yang enak aja Persembahan 2,5% Kita kan bayar 10% Makanya kita kebaktian tenang aja Iya kan? Paling berdiri Nyanyi Ini santai Iya kan? Tapi kok 2,5? Setengah mati Yang paling berat Terakhirnya Mesti lipat kaki Gak semua orang bisa Iya kan? Kaki mesti lipat Aya Tapi yaudahlah 2,5 Nah di bagian terakhir ini Akhirnya Pendeta Gilbert Menjelaskan secara terang-terangan Bagaimana orang Kristen Ketika beribadah Satu kali satu minggu Sesuai dengan Perpuluhan yang dia berikan Dan juga Saudara sepupu kita Mereka beribadah Satu hari lima kali Karena mereka melakukan Semua kewajiban mereka Nah orang Kristen beribadahnya Satu kali satu minggu Ibadahnya santai Tidak seperti Saudara sepupu kita Itu di dalam penjelasannya Pendeta Gilbert Saya tidak setuju ya Ketika Pendeta Gilbert Kodba Dan menyandingkan Ibadah Kekristenan Dengan Ibadah Agama Orang lain Apalagi Dikasih jumlah Persemanannya Ya pasti Tidak sesuai lah Seharusnya Pendeta Gilbert Tidak boleh Sampai masuk Kerana itu Ya Dan Bagi saya Apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert itu Kurang tepat Dan tidak etis Memang seharusnya Minta maaf Tapi kita mendengarkan Pendeta Gilbert Sudah minta maaf Ini videonya Nah Di pengetahuan saya Wah Umat muslim Disitunya yang agak Lebih gampang gitu 2,5% Tapi setelah bicara Sama Pak Jika hari ini Dia bilang Apa salah Pendeta 2,5% itu Cuma zakat Belum infaknya Belum sodakahnya Belum wakafnya Itu-itu Lebih berat lagi Jadi Untuk itu Sekali lagi Saya minta maaf Kegaduhan ini Tapi percayalah Kepersamaan Indonesia Selalu ada di hati saya Dan di hati saya Selalu ada Persatuan Karena Dasar kotbahnya Kalau didengarkan itu Itu justru tentang kasih Kasihlah sesamamu Gitu Ya kan Jadi Kita mengasihi Bukan karena Dia bisa berbuat kasih Kepada kita Tapi meskipun Dia bahkan Berbuat jahat Karena itulah Iman Kristen kami Empat pipi kiri Kasih titik kan Jadi Tidak mungkin Saya Menebar Sesuatu yang Buruk Karena Nah justru Ini seperti Oto kritik Buat kita Bahwa Ayo Kita Berbuat Lebih baik Kita belajar Dari Saudara sepupu Saya biasanya Di dalam gereja Menyebut Kemat Islam Sebagai saudara sepupu Karena kita Lihat dari Abraham Isak Isak Ismail Kira-kira Begitu Semoga Di momennya Indah ini Kebersamaan Indonesia Jauh lebih Berharga Daripada Kasah Kusuk yang terjadi Dan untuk itu Kalau berkenan Saya pegang tangan AJK Saya cium tangan ini Sebagai tanda Kepada umat Muslim Saya Amor Amor Ya itulah Cuplikan video yang sudah kita dengarkan Dari Pendeta Gilbert Dan akhirnya Minta maaf Pesan saya untuk Pak Pendeta Gilbert Sebagai senior Sebagai Mbak Tuhan Yang sudah sangat terkenal Jangan kaburkan Pengajaran yang benar Dengan memasukkan Sesuatu yang seharusnya Tidak boleh Saat Anda Berkodba di mimbar Kiranya Pak Pendeta tetap sehat Dan Diberikan hikmat Senantiasa saat Memberitakan Yesus Kristus Kepada dunia Tuhan memberkati Shalom